Hai jangan lupa tombol dan forget subscribe like, comment, share channel youtube pangandaran guide assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama pangandaran guide channel khusus informasi pariwisata dan hotel pangandaran saat ini saya berada di salah satu pusat kuliner di pamugaran jadi tempat ini adalah seperti komplek khusus untuk kuliner, cafe dan restoran jadi sepanjang tempat ini bangunan-bangunan ini semuanya adalah restoran atau rumah makan bar dan cafe komplek ini di konsep seperti zimbaran di bali jadi tempat ini recommended buat teman-teman yang pengen berkuliner menikmati fresh food atau menu lainnya sambil menikmati ombak dan juga sunset di sore atau malam hari sengaja saya meliput tempat ini pada memilih di moment weekday karena untuk menghindari kepadatan pengunjung supaya lebih leluasa untuk bisa meliput tempat ini kemudian untuk lokasi tempat ini kalau dari arah taman pangandaran sunset tinggal lurus aja terus ke barat kira-kira untuk jaraknya sekitar 1 kg atau jarak tempuhnya kurang lebih 5 menit tergantung speed kendaraannya rencananya nanti saya akan mereview daftar menu dan juga harga di pamugaran lounge cafe dan resto sebagai referensi buat teman-teman mungkin yang belum tahu berapa sih harga atau menu apa aja yang ada di restoran seputaran kampung turis tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu apa restoran dan kafe apa aja yang ada di sekitaran tempat ini dan yang ini adalah Sagara Restu restoran ini dilengkapi dengan miniatur istana putih yang cukup keren buat foto dan selfie dan juga ini ada tempat duduk pasir dengan warna-warni yang cantik sekarang kita menuju ke pamugaran lounge cafe dan resto nah kita sudah sampai di pamugaran lounge resto and cafe kita akan lihat-lihat sebentar bagaimana penataan ruang atau eksterior desain interiornya lounge cafe ini view dari tempat ini luar biasa cantik di depan sana tampak ombak dan lautan yang luas dan sekarang kita melihat kondisi atau penampakan bagian depan dari pamugaran lounge ini dan selanjutnya kita akan masuk untuk melihat daftar menu dan juga daftar harga yang ada di restoran ini dan ini adalah paket botram family untuk lima orang per paketnya disini ada empat pilihan paket diantaranya paket 1 seharga Rp175.000 paket 2 Rp349.000 dan paket 3 Rp375.000 dan paket 4 Rp449.000 dan ini untuk lima orang per paket kemudian untuk satu ekor ayam begakak seharga Rp120.000 selanjutnya kita akan melihat daftar menu dan saya pengen pesan minuman aja buat berdua saya nggak nggak akan pesan makan ya untuk saat ini karena kondisinya lagi bokeh ini dapurnya ini ada daftar menu dan harga untuk menu seafood selamat menikmati 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 kemudian untuk harga minuman kekiniannya ini antara Rp20.000-Rp30.000 ini sejenis boba mojito dan lain-lain nah tadi sudah saya rekam ya untuk daftar menu dan harganya dan tadi saya cuma pesan 2 minuman 1 lemon mojito dan 1 lagi taro smoothie cream dengan harga masing-masing Rp25.000 saya sengaja pilih momen sepi tepatnya hari ini Kamis malam Jumat soalnya kalau besok Sabtu sampai Minggu ini sudah pasti full susah buat nge-review tempatnya dan terlalu padat dan buat teman-teman kemarin ada yang nanya mengenai musola di kampung turis jadi di rumah makan ini launch, resto, and cafe ini tersedia musola untuk ibadahnya umat muslim sekian dulu untuk review kali ini semoga informasi yang kami sampaikan bisa menjadi referensi dan bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi untuk konten-konten terupdate selanjutnya terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum